6 Suster dari Gereja Katolik Santo Yusuf Jember membuat video lagu Idul Fitri. Video yang dipersembahkan bagi umat Islam itu viral di media sosial. Video tersebut dibuat sebagai ucapan Selamat Hari Raya Lebaran. Namun ada alasan dibalik pembuatan video tersebut. Menurut para suster yang menyanyikannya, proses kreatif menyanyikan lagu tersebut dilakukan karena pandemi COVID-19 sebab saat pandemi COVID-19, suster dan warga sekitar tak bisa saling bersilaturami seperti biasa. Padahal biasanya saat Lebaran, umat Kristiani bisa saling bersalaman untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mereka selalu menunggu di depan Gereja Katolik Santo Yusuf untuk bersalaman dengan warga yang pulang dari Salatid. Gereja Santo Yusuf di Jalan Kartini Jember ini sangat dekat dengan Masjid Jami, Baitul Amin. Sehingga warga yang hendak Salat Idul Fitri, selalu melewati gereja. Saat itulah, umat Kristiani bertemu dan bisa saling membantu hingga saling memaafkan, namun karena situasi yang tidak seperti biasanya. Akhirnya tidak bisa, kata Serk Resentia Maria M.I.S.C. pada Kompas.com via telepon Rabu. Tanggal 27 Mei tahun 2020, tradisi toleransi setiap Lebaran. Biasanya setiap Lebaran, umat Kristiani selalu menggelar kegiatan toleransi. Seperti berjejer di depan gereja, menunggu saudara muslim yang hendak Salat. Mereka menyediakan kertas koran sebagai tikar warga yang hendak Salat. sebab masjid tidak cukup untuk menampung jemaah. Sehingga Salat hingga di pinggir jalan. Ketika selesai Salat, warga pulang dan bersalaman dengan umat Kristiani. Tak hanya itu, umat Kristiani juga silaturahmi kema Polres yang jaraknya dekat. Setelah itu, mereka bersama sejumlah komunitas pergi ke musala yang ada di belakang gereja. Mereka disambut dan saling bersalaman untuk bermaafan. Bahkan, setelah itu, para Romo, Bruder, Frater, Dewan Pastoral Paroki, dan para Suster berkunjung ke pesantren-pesantren. Namun hari ini tidak bisa dilakukan. Akhirnya muncul ide itu dari gereja menyanyikan lagu, kata dia. Video dibuat tiga hari sebelum Idul Fitri proses pembuatan video lagu Idul Fitri itu dilakukan secara mendadak. Yakni ketika enam Suster sedang berkumpul di gereja Santo Yusuf pada Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Saat itu bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Enam Suster yang berkumpul itu adalah Ser Gop Maria Hakarem, Ser Kresentia Mariamis, Ser Asdi Hakarem, Ser Okta SPM, Ser Fero P.P.Y.K., Ser Faustinamis, buatnya mendadak, banyak yang tidak siap untuk membuatnya, tutur dia. Latihan dilakukan pada Kamis siang, yakni menari di depan gereja. Mereka menari sambil menghafal lagu Idul Fitri. Kalau hanya menyanyikan lagu dengan teks para Suster merasa akan lebih mudah. Ini tidak mudah, kami kesulitan menghafal lagunya, kami belum pernah menyanyikan itu, kata dia. Namun, karena ingin mengucapkan selamat pada umat Muslim, enam suster itu berusaha saudara dalam kebinekaan ketika sudah berulang kali latihan dan sudah dianggap maksimal lalu dilakukan perekaman pada hari itu juga. Kemudian, pada malam hari Raya Idul Fitri, video tersebut disebarkan hingga viral di media sosial. Video itu dibuat dengan harapan agar sesama umat beragama bisa menjadi satu saudara. membangun toleransi untuk satu kesatuan rakyat Indonesia. Sementara itu, FXI di Purwamardian Tak Ketua Bidang Kesaksian Gereja Katolik Santo Yusuf menambahkan, melalui video tersebut, umat berusaha menumbuhkan ikatan persaudaraan antar manusia. Motok kami. Saudara dalam kemanusiaan adalah saudara dalam kebinekaan, pungkas dia. Kompas.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!